Al-Fatihah Al-Fatihah Dia memerintahkan dengan keburukan Mencegah daripada Ya, kebaikan Itu nafsu begitu Jadi jangan pernah kita percaya Amal nafsu kita Jadi nafsu Awal perkaranya itu Selalu memerintahkan keburukan Mencegah daripada kebaikan Beker kita Udah kita bunyiin Lalu berdering jam 2 Kering, kering, kering Nantuk banget Matiin lagi Padahal yang bunyiin kita Nafsu kita begitu Berarti kalau kita bangun Gakak ngapa-ngapa Orang-orang begadang Ditidurnya dikit Aneh ketiduran Paling ketiduran Berapa menit Bangun dah Sedikit tidurnya Kita tidur lama banget Tidur kita Masih kurang aja Masya Allah Bapak tidur jam setengah 12 Bangun jam 2 Bisa Jangan takut kurang tidur Enggak Kurang tidur Bentar tidur lagi Habis zuhur Salat malam Masya Allah Asik banget Tadi saya katakan Orang begadang malam Tidurnya Ngetidur Karena kalau lelah Ditidur cuma sebentar doang Cuma malam Cuma Ngilangin pegel Pegelnya doang Fa'in jahadahal insanu Maka jika manusia Melawan Itu nafsu Wasobro Dan sabar Manusia Sabar Iya Manusia Alamu khawlafati hawaha Atas melawan Keinginan nafsu Sarat lawamatan Mutalawamatan Laha Wajhun Ilal mutmainnati Wawajhun Ilal amarat Maka jadilah Iya Kalau dia lawan Nafsnya lawan Jadilah nanti Dia menjadi Lawama nafsunya Iya Berubah menjadi Nafsu Lawama Yang memiliki Lawama Mulawamatan Memiliki dua sisi Baginya ada sisi Laha wajhun Ilal mutmainnati Ada kemutmainan Nafsunya Wawajhun satu sisi lagi Ada wajhun Waksunya Ilal amarat Dikamarat Jadi Antar baik Antar Jelek Tadinya jelek Terus Nah Dilawan Berubah Entar cakep Entar jelek Kalau lagi ngadat Ngadat Kalau lagi benar Benar Udah mulai baik Daripada yang pertama Jelek terus Orang yang ngadat Terus Nggak boleh dikata Papa Ngambak aja Itu kalau Yang begitu Itu namanya Nafsu kita Nggak boleh dikata Papa Ngambak aja Nafsu kita Nggak boleh dinasihatin Mau nipuja Dan dipuji Dan dimanja Dilawan Dilawan Nafsunya Fa'in Rofaqo Biha Wasara Biha Yakuduha Bi azimati Ragwati Fima Indallah Sarat Mutmainatan Naik lagi Fa'in Rofaqo Maka jika dia Berlaku lembut Dengannya Dengan Nafsu itu Wasara Biha Dan dia berjalan Dengan Nafsunya itu Yakuduha Dia menuntun Nafsunya Bi azimati Ragwati Ruh Ruh Bati Bi azimati Ragwati Dengan Tali Kecintaan Fima Indallah Jadi dia Tuntunya Dengan tali Kecintaan Pada apa Yang di sisi Allah Sarat Mutmainatan Jadilah Nafsunya Mutmain Tenang Baru mulai Tenang Tadinya Ngambak Mulu Jadi kagak Kan kita Yang sadar Gue gak Penjadaran Ngambak Mulu Kita Yang sadar Kayak kita Sandar Pelit Gue gak Penjadaran Pelit Banget Ya Ya Allah Tapi masih Bagus Sandar Pelit Ini Gue gak Penjadaran Jadi orang Malas Malas Gue Ya Allah Padahal rumah Gue deket Ngapa Malas Sholat Jama'ah Ya Allah Ada apa Ini Kita yang Sadar Kadang Sadar Bagus Tukau Sadar Sudah Mulai Yang Bahaya Itu Gak Sadar Gak Bisa Ngelihat Kalau Dia Itu Kurang Orang Kalau Ngerjain Soal Dia Tahu Salahnya In Soal Bisa Dibenarin Karena Dia Tahu Salahnya Dia Bisa Benerin Bagaimana Cara Yang Bener Tapi Kalau Gak Tahu Salahnya Udah Bener Aja Ini Gak Bisa Benerin Untuk Entek Kerjanya Di rumah Aja Gak Bisa Orang Gak Bisa Tapi Kalau Dia Tahu Di rumah Aja Baik Bisa Sepuluh Kita Baca Kitab Baca Kitab Kita Tahu Salah Kita Bisa Benerin Bacanya Saya Ngaji Dulu Sama Guru Makmun Kemakmun Rawab Bunya Kencang Saya Ketika Saya Salah Ditanya Sudah Bang Salahnya Sudah Sudah Berarti Dia Bisa Benerin Ketika Dia Salah Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Pun Begitu Kalau Kita Tahu Kita Salah Insyaallah Suatu Waktu Kita Akan Benerin Kita Akan Benerin Jadi Nafsu Mesti Dilawan Karena Tadi Asalnya Nafsu Amarah Lawan Menjadi Lawan Menjadi Mutma'inna Takmuru Udah jadi Mutma'inna Takmuru Maka dia Kalau udah jadi Mutma'inna Nafsunya Takmuru Dia akan Memerintahkan Bilkhairi Dengan Kebaikan Kebaikan Terus Terus Kebaik Terus Baiknya Bener Bukan Menafik Cari muka Cari manis Bukan Bener Bener Ada orang Baik Gak ada orang Baik Dan dia Merasa Lazad Kepada Allah Dan Seneng Kepada Allah Dan Nafsnya Mencegah Daripada Keburukan Nafsunya Lari Dari Keburukan Lari Juga Menghindari Dari Keburukan Kalau Udah Jadi Mutma'innah Tanfiro Juga Kita bisa Artikan Membenci Juga Lari Menjauh Darinya Orang Yang Sudah Orang Yang Mempunyai Nafsu Mutma'innah Tuh Orang Udah Punya Nafsu Mutma'innah Tadi kan pertama Amar Lalu Naik lagi Menjadi Lawama Naik lagi Menjadi Mutma'innah Ya'zumu Ta'ajubuhu Minan Nasi Besarlah Keheranannya Daripada Manusia Fi'aradihim Pada berpalingnya Mereka Manusia Ani To'ati Daripada To'at Dia Heran Itu orang Apa Kagak Mau Bayang Kesian Banget Heran Dia Dia Udah Dikasih Amal Allah Nafsu Mutma'innah Itu orang Ngapak Mau Ibadah Ngapak Mau Duduk Di majlis Ilmu Heran Padahal 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 Sesuatu Di dalamnya Terdapat Ketenangan Ya Tenang Orang Yang dikasih Mutma'innah Hatinya Tenang Padahal Kalau orang Yang ngalamin Itu udah Gerasa Gerusuh Tapi beliau Tenang Wal Unsi Dan Senang Nama Allah Wal Ladhati Ladhati Wa Fi Iqbali Im Al Ma'asi Wasya'awati Ma'amma Fihah Minal Ghaymi Wal Wahyati Wal Murarat Dan pada Menghadapnya Mereka Alal Ma'asi Atas Ma'asihat Wasya'awati Dan Sahwat Sahwat Ma'amma Fihah Serta Sesuatu Ada Di dalamnya Minal Ghaymi Daripada Kegundahan Kalau mau Ma'asihat Enggak Enak Gunda Wal Wahyati Dan Kegelisahan Kalau Mau Ma'asihat Gelisah Wal Murarat Dan Kegetiran Kalau mau Ma'asihat Getir Enggak Enggak Kalau kita Enggak Ngaji Enggak 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 Dikasih Kalau Enggak 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 Orang rumah Bisa Diomel Omelin Gara Gara Lu Gujar Enggak Ngaji Nah Itu Udah Mulai Bagus Ujaan Jalan Terus Itu Udah Mulai Nafsnya Udah Mulai Mutma'inna Ada Orang Dia Enggak Ngaji Lantaran Duduk Aja Di Bangku Akhirnya Enggak Ngaji Itu Bangkunya Diomelin Bangku Diomelin Masya Allah Jadi Bangkunya Jadi Bangku Duduk Manis Males Dipukulin Bangkunya Masya Allah Itu Nafsunya Udah Mulai Mutma'inna Seneng Ngaji Waya Sibu Anna'um Dan Ia Menyangka Bahwasannya Mereka Yajiduna Mendapati Waya Zuhuna Mereka Merasakan Fil Amra Ini Pada Dua Perkara Mislam Yajidu Waya Zuhu Seperti Apa Yang Dia Dapat Dan Dia Rasa Suma Yerji Kemudian Dia Kembali Kepada Nafsunya Dirinya Dan Dia Mengingat Apa Yang Ada Ia Dapat Dari Sebelumnya Dari Sebelum Dia Dapat Nafsun Mutma'inna Dia Ingat Fitanahuri Syawati Minal Lazzati Pada Memperoleh Memperoleh Nafsun Nafsunya Memperoleh Atau Disini Juga Kita Artikan Menuruti Pada Menuruti Sahwat Sahwat Minal Lazzati Daripada Kelezatan Dia Ingat Sebelum Dia Diberikan Nama Allah Sebelum Dia Diberikan Nama Allah Nafsu Mutma'inna Dia Ingat Dulu Hanya Demen Banget Sekarang Udah Naga Demen Berbuat Ini Berbuat Itu Udah Naga Demen Dulu Masih Demen Main Nongkrong Nongkrong Sekarang Udah Nggak Demen Masya Allah Udah Kasih Dia Nafsu Mutma'inna Maunya Ngaji Aja Maunya Sembayang Aja Maunya Ibadah Aja Maunya Berbuat Baik Aja Udah 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 Nggak Nggak Seneng Main Udah Seneng Udah Ngaji Sholat Ibadah Ada Ada Orang Kayak Begitu Ada Temen Main Main Kemana Gitu Nggak Pernah Ada Orang Kayak Begitu Itu Namanya Udah Dikasih Dikasih Sesuatu Yang Beda Daripada Yang Sebelumnya Ini Kalau Udah Besar Masyidman Main Apalagi Udah Punya Bini Masyidman Main Aja Udah Punya Bini Masyidman Main Aja Kan Kebangetan Berarti Siapa Nafsunya Masih Amarah Main Mulu Main Mulu Ya Allah Berarti Belum Dikasih Dan Iya Mengingat Makan Apa Yang Ada Ya Dia Dapati Dari Sebelumnya Sebelum Mendapati Sebelum Diberikan Nafsu Mudma'ina Fitanaw Lishawati Pada Ya Menuruti Nafsu Sahwat Sahwat Keinginan Keinginan Minal Lazati Daripada Kelezatan Kelezatan Ya dulu Masih seneng Yang enak Enak Dan Pada Melakukan Ketaatan Minal Murorati Daripada Ya Daripada Menemukan Rasa Pahit Daripada Menemukan Rasa Pahit Faya Lamu Maka Dia Tahu Anahu Bawasannya Lam Yasil Dia Tidak Sampai Ila Mahu Fih Kepada Apa Yang Ada Padanya Illa Bimujahadatin Tawilatin Kecuali Dengan Perjuangan Yang Panjang Dia Enggak Dapat Itu Nafsu Mudma'ina Kecuali Dengan Perjuangan Yang Panjang Wa'ina Ayatin Dan Pertulungan Minallah Dari Allah Azimatin Pertulungan Yang Besar Jadi Mesti Ada Perjuangan Biar Nafsu Kita Berubah Yang Tadinya Amar Menjadi Lawama Yang Tadinya Lawama Menjadi Mudma'ina Berjuang Jangan Diikuti Naja Apalagi Kita Sampai Dikenal Orang Terkenal Ngambek Jangan Sampai Dia Mau Ngambek Orang Nggak Boleh Kata Papa Di masyarakat Kita Ada Lu Yang Ngomong Sen Goga Lu Aja Padahal Udah Gede Udah Ya Allah Orang Ngambek Karena Kita Jangan Sampai Itu Jangan Sampai Kita Kayak Begitu Berarti Nafsu Kita Masih Amar Abisu Masih Buruk Masih Jolek Nah Jadilah Orang Kita Yang Orang Yang 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 Orang Yang Enak Orang Yang Gampang Yang 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 Ngomong Dikenal Dengan Orang Yang Enak Sama Waktu Itu Ada Satu Kejadian Ada Seorang Perempuan Datang Kepada Nabi Mengadukan Halnya Lalu Dia pulang Ditanya Seseorang Eh Eh Wahai Wanita Wahai Perempuan Kenapa Engkau Itu Kan Ada Serina Umar Kenapa Engkau Tidak Mengadukan Alu Dengan Serina Umar Kenapa Engkau Keseorang Nabi Jauh Bahasa Kita Begitu Apa Katanya Umar Galang Bukan Berarti Serina Marjil Dibandingkan Dengan Nabi Ya Kalau Dibandingkan Kita Kita Tidak Ada Papanya Kita 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 Bisa Pandang Sendiri Kita Yang Sadar Sendiri Kita Kalau Disadarin Amin Orang Kita Memarah Kita Yang Memarah Mulu Dinasihatin Orang Nggak berani Nasihatin Kita Kita Nasihatin Sendiri Kita Yang Tahu Tadi Saya Katakan Kenapa Gua Gua Enggak Peja Diorang Pelit Banget Kita Yang Sadar Gua Enggak Peja Diorang Ngambek Banget Nggak Boleh Kata Papu Ngambek Aja Kita Yang Sadar Sendiri Maka Engkau Tahu Anas Sober Bahwa Sober Anil Masih Dari Berbuat Masyiat Sabar Nggak Mau Masyiat Wasyawati Dan Sakwat Sabar Nggak Mau Memperturuti Sakwat Wa Alam Lazamati To'ati Dan Atas Melazimkan To'at Huwal Muas Cilu Itulah Yang Menghasilkan Ilak Kuli Khairin Kepada Setiap Kebaikan Itu Bisa Menghasilkan Kebaikan Kalau Kita Sabar Kepada Maksiat Nggak Mau Maksiat Kita Nggak Memperturuti Sakwat Tekun To'at Ini Akan Menghasilkan Kebaikan Dan Dapat Menyampaikan Kepada Makom Yang Mulia Sahabat Terhadap Maksiat Maksiat Nggak Melakukan Syakwat Memperturuti Hawa Napsuk Nggak Tekun Dalam Kata Atang Ini Dapat Menyampaikan Kita Kepada Makom Tempat Yang Mulia Wahalin Munifin Dan Kepada Halin Status Munifin Yang Lurus Dapat Status Yang Bagus Betapa Tidak Bagaimana Enggak Bagaimana Enggak Akan Dapat Itu Semua Kenapa Karena Wakud Kuala Subhanahu Wa Ta'ala Karena Sungguh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Berfirman Ya Ayuh Allazina Amanus Biru Was Sabiru War Rabitu Wattakullah La'allakum Tufliun Hai Orang-orang Yang Beriman Sabarlah Kamu Was Sabiru Kuatkanlah Sabarmu War Rabitu Dan Tetapkanlah Ya Bersiap Siap Siaga Wattakullah Takwalah Kamu Kepada Allah La'allakum Tufliun Pasti Kamu Akan Kalau La'allam Buat Allah Pasti Pasti Kamu Akan Tufliun Ya Sukses Kamu Pasti Akan Sukses Sabar Dan Kuatkan Sabarmu Mau Marah Sabar Jangan Marah Ya Mau Ngambek Sabar Jangan Jangan Ngambek Ya Mau Tersinggung Sabar Jangan Tersinggung Kadang Kita Nahannya Itu Hampir Muka Kita Merah Tapi Tidak Apa-apa Yang penting Kita Berusaha 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 Apalagi Kita Sudah Dikasih Ilmu Sudah Tahu Ini Tidak Baik Ini Jelek Pandang Dengan Ilmu Orang Yang Selalu Memandang Dengan Ilmu Adalah Orang Yang Merdeka Sekarang Sudah Tidak Ada Lagi Yang Namanya Perbudakan Kata-kata Budak Kata-kata Merdeka Enggak Ada Semua Orang Merdeka Orang Yang Masih Diselimuti Oleh Nafsunya Itu Orang Yang Belum Merdeka Orang Yang Sudah Dituntun Dengan Ilmu Adalah Orang Yang Merdeka Jadi Orang Yang Masih Belenggu Dengan Nafsu Orang Itu Masih Jadi Budak Budak Nafsu Tapi Orang Yang Berbuat Mengambil Keputusan Berkata Sesuai Dengan Ilmu Orang Itu Sudah Merdeka Jadilah Orang Yang Merdeka Merdeka Bersikap Berbuat Berkata Sesuai Dengan Ilmu Kan Kadang Kita Bertindak Bukan Dengan Ilmu Sebenarnya Sudara Gak Enak Lihat Sudara Jadi Berubah Gak Begitu Salah Benar Benar Walaupun Sudara Kalau Salah Ya Bilang Salah Tapi Dengan Cara Yang Baik Dengan Sikap Kita Begitu Kita Akan Sampai Kepada Apa Fikulli Maqomin Sharifin Wahalin Munifin Tuh Akan Sampai Kepada Kedudukan Yang Mulia Status Yang Lurus Status Yang Lurus Jadi Gelari Nama Orang Masya Allah Luar biasa Bagus Banget Terima Telah Sempurna Kalimat Tuhan Engkau Yang Baik Atas Bani Israel Disebabkan Apa Yang Mereka Sabarkan Mereka Sabarin Sempurna Karena Sabar Masya Allah Berfirman Allah Jalla Shahnu Kami 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 Jadikan Kami Jadikan Daripada Mereka Itu Imam Kami Jadikan Mereka Itu Pemimpin Yah Duna Mereka Yang Memberikan Petunjuk Mereka Yang Dapat Memberikan Petunjuk Bi Amrina Dengan Perintah Kami Lama Sobaru Tadkala Mereka Sobar Wakanu Bi Ayatina Yukinun Dan Adalah Mereka Dengan Ayat Ayat Kami Yakin Jadi Orang Orang Yang Dijadikan Pemimpin Itu Sesungguhnya Mereka Itu Sobaru Mereka Sabar Orang Yang Jadikan Pemimpin Sabar Sabar Jadi Rata Rata Sabar Bukan Rata Rata Semuanya Sabar Sabarnya Tadi Sabarnya Atas Sabar Maksiat Enggak Berbuat Maksiat Sabar Enggak Berhenti Daripada Berbuat To'a Sabar Ya Menahan Amaro Mara Sabar Itu Orang Berbuat Maksiat Itu Karena Enggak Sabar Berbuat Masuk Penjara Korupsi Itu Enggak Sabar Aturan Naik Pangkat Derejat Ya Ya Karena Korupsi Jadi Masuk Penjara Kalau Kalau Dia Sabar Naik Pangkat Di sisi Manusia Di sisi Allah Subhanahu Wa ta'ala Sabar Masya Allah Sabar Sabar Jadi Semua Di uji Di uji Kalau enggak Sabar Gugur Di tengah Jalan Ngajar Ngaji Sama Sabar Kecil Kecilan Alip Alip Alipan Sabar Sabar Kalau guru ngaji Begitu Emang Jangan nyari Duit Guru ngaji Guru ngaji Jangan nyari Duit Nyari Barokah Guru ngaji Itu Nyari Barokah Insya Allah Kalau berkah Sedikit Cukup Jangan nyari Duit Itu orang Ngaji doang Bayaran Gagak Namanya kita Nyari Duit Biarin Jangan kata Papa Ajarin Ajarin Sedikit Banyak Ajarin Berkah Nyari Berkah Bentar Naik Yang tadinya Ngajarin TK Naik Jadi Ngajarin Anak SD Naik lagi Ntar Sabar Jadi ngajarin Anak SMB Ngajarin Lagi Jadi ngajarin SMA Sabar Naik lagi Jadi ngajarin Anak Kuliah Sabar Jadi ngajarin Para dosen Sabar Jadi ngajarin Para Rektor Naik 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 lagi Bosen Ngajarin Ngajarin Kiai Kiai Naik Terus Sabar Jadi orang yang Sabar Bahagia Sabar Apa aja Sabar Sabar Dan di Masyarakat pun Sabar Sabar Jadi ingin Dunia Sabar Ingin Akhirat Sabar Tinggi Nyusruk Mau Agama Mau Umum Iya Mau Agama Mau Umum Nggak Sabar Nyusruk Masya Allah Kita bisa Lihat lah Siapa yang Udah terkenal Lupa Diri Nyusruk Gara-gara Apa Perempuan Gara-gara Apa Jabatan Gara-gara Apa Ta Harta Jadi Tahta Harta Wanita Sabar Masya Allah Ini Bagus Sekali Pelajaran Wafil Hadisi Dalam Sembu Hadis Inna Aqalla Ma'utitum Yakinu Wa'azimatus Sabari Wa'man Uti Hazzahu Min Huma Fala Yubali Bima Fatahu Min Qiyamin Layli Wasiyamin Nahari Masya Allah Inna Aqalla Hadis Nabi Sesungguhnya Paling Sedikit Ma'utitum Paling Sedikit Sesuatu Yang Kamu Telah Diberikan Adalah Al-Yakin Yakin Jadi Yakinnya Sedikit Diberikan Jadi Sedikit Orang Yang Dikasih Keyakinan Sedikit Kita yakin Yakin Ngomongnya Boleh sama Yakin Yakin Tapi Surufai Membuktikan Berbeda Wa'azimatus Sabri Dan Ya Ya Apa Kuat Kuatnya Sobar Kita artikan Azima Kuatnya Sobar Kuatnya Kesabaran Jadi Dua Paling Sedikit Sesuatu Yang Kamu Diberikan Adalah Yakin Dan Kuatnya Kesabaran Orangnya Yakin Banget Orangnya Sabar Banget Masya Allah Kalau kita Muda Hancur Kepala Kita Begitu Masya Allah Yakin Banget Orangnya Allah Orang Kalau Udah Dikasih Dua Ini Siapa Yang Sudah Diberikan Bagiannya Daripada Dua Itu Dia Udah Dikasih Amat Allah Al-Yakin Wa'azimatus Sabri Maka Dia Enggak Peduli Dia Enggak Peduli Dengan Apa Yang Lumput Kepadanya Daripada Solat Malam Dan Puasa Di Siang Hari Dia Enggak Peduli Kagak Solat Malam Kagak Puasa Di Siang Hari Enggak Peduli Orang Yang Sudah Dikasih Yakin Dan Kuatnya Sabar Tapi Jangan Yakin Kagak Sabar Kagak Sembah Sembah Yang Malam Kagak Puasa Siang Kagak Masya Allah Mudah Menjadi Ilmu Yang Manfaat Amin Allah Wa'alam Insya Masya Manfa Mata Mata Sampai Mata Mata Sampai Terima kasih.